Intro Matahari terbit dan terbenam menyinari bumi Matahari padam pada waktunya mengikuti proses alamiah yang begitu indah dan memberikan sinar yang menakjubkan setiap harinya Itu semua terus menerus hari demi hari terjadi dan dialami karena seizin sang surya yang memegang kendali kehidupan Demikianlah proses itu juga aku alami saat menapaki perjalanan hidup di pulau yang asri ini Napan Niawur, Napire, Papua Namaku Christina Natalia Siburian Bagiku proses terbit hingga terbenamnya matahari yang setiap hari aku saksikan di kampung dan asri ini adalah sebuah anugerah cinta yang menghidupanku Tidak hanya mengajar Namun aku pun juga mendidik diri sendiri untuk terus dan tidak berhenti belajar Dalam keseharian, aku mengisinya dengan banyak kegiatan Dimulai dari mengajar pagi di sekolah memberi les tambahan dan kegiatan seru lainnya Aku juga menikmati hari-hariku bersama anak-anak dan masyarakat Seperti saat memancing ikan bersama anak Mencari kayu bakar dengan mama dan bapak Membantu mengambil ulat sagu Menyapu jalanan kampung dan halaman pantai Sesekali juga aku bersama anak pergi ke hutan untuk mencari bambu Dan membuatnya menjadi celengan bambu Hal ini aku lakukan sekaligus mengajari anak untuk mulai menabung uang mereka Tidak hanya itu, aku dan anak-anak pergi ke hutan juga Untuk mengumpulkan kayu-kayu yang bisa digunakan Untuk membuat rumah pohon di atas pohon pita anggur Di pinggir pantai Ide ini dimulai dari sulitnya mencari jaringan Yang mengharuskanku untuk naik ke atas pohon Sehingga aku dan anak-anak bertekad membuat rumah di atas pohon Dan rumah pohon itu sudah selesai Kami memberinya nama sebagai pondok jaringan Sebuah kerjasama yang mengingatkan kami bersama bahwa Itu adalah rumah yang menjadi tempat kami untuk bercanda bersama Semua kegiatan yang kulakukan bersama anak-anak Menjadikan kami semakin dekat Yang membuat kami saling merasa bahwa kami adalah sahabat Mereka mulai terbuka akan cerita keluh kesahnya Dan aku pun menjadi teman dalam setiap cerita yang mereka bagikan Rasa bahagia itu ada Karena mereka memiliki rasa percaya kepadaku Sebagai guru sekaligus sahabat Kedekatan inilah yang menolongku untuk memberi tawangan dan masyarakat Bahwa mengajar dan mendidik anak Papua Tidak selalu harus dengan pukulan yang keras dan meninggalkan bekas luka pada tubuh anak Hal ini perlahan mulai dimengerti oleh beberapa orang tua Membersihkan telinga Menggunting kuku mereka juga menjadi bukti yang bisa kuberikan saat ini untuk mereka Yang menyatakan bahwa aku mau dan bersedia menjadi sahabat yang baik bagi mereka Aku mau terlibat dalam proses mereka belajar di sekolah dan di rumah Menjadi pengingat bagi mereka untuk tidak lupa merawat tubuh dan membersihkan diri sendiri Hal ini kulakukan untuk menyatakan bahwa perubahan besar akan dirasakan ketika kita mau memulainya dari diri sendiri Memberikan contoh kepada orang lain sehingga mereka kelak dapat menjadi generasi yang berintegritas Dengan demikian maka terbit dan tenggelamnya matahari tidak akan sia-sia Tidak akan dilupakan dan diabaikan Melainkan lebih dalam dari itu semua Matahari akan diingat, dinikmati dan tentunya akan tetap bermakna Saat-saat matahari menyinari bumi Mengingatkanku bahwa hidup ini haruslah berguna Bukan hanya dengan kata namun dengan karya Sehingga sinar itu tidak hanya sekadar menyinari Namun bermakna dan dihargai Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman Di FLC Napan Yaun, Nabi Re, Papua Helping people live a better life Terima kasih telah menonton!